Dalam rangka perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, lapas kelas 2A bagan siap-api menyerahkan remisi kepada ratusan warga bidaan. Satu orang warga diantaranya dinyatakan bebas. Sebanyak 365 orang warga bidaan di lapas kelas 2 bagan siap-api menerima remisi dalam rangka perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Pengurangan masa tahanan tersebut bervariasi diantaranya 3 orang dapat remisi 2 bulan, 41 orang terima remisi 1 bulan, 15 hari, 182 orang terima remisi 1 bulan, dan 139 orang terima remisi 15 hari. Sementara 1 orang warga bidaan yang terjerat kasus pidana umum dinyatakan bebas. Kepala lapas kelas 2 bagan siap-api, Wahid Wibowo mengatakan, pihaknya menyaring 581 warga bidaan yang mendapat remisi, namun hanya 365 yang memenuhi syarat untuk diajukan dan telah disetujui oleh Dirjen Pemasyarakatan untuk menerima remisi. Warga bidaan yang menerima remisi tersebut telah memenuhi syarat seperti menjalani masa hukuman 6 bulan, berkelakuan baik serta tidak melanggar aturan di lingkungan lapas. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dan telah mendapatkan sesetujuan seluruhnya, 365 orang dengan perincian, RK1 sebanyak 358 orang, dan remisi khusus 2 atau RK2 sebanyak 7 orang, dari ini 1 orang bebas. Saat ini lapas kelas 2 bagan siap-api dihuni sebanyak 989 orang warga binaan. Kondisi tersebut mengalami overkapasitas hingga 900 persen. Yadi TVRI melaporkan.